Pemirsa Satpol PP menertibkan pedagang Pasar Gembrong, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Penertiban karena para pedagang yang mayoritas menjual mainan anak-anak masih tetap beroperasi selama PSBB. Adu mulut antara petugas dan beberapa pedagang yang memprotes petugas Satpol PP melakukan sweeping tokoh-tokoh yang berada di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Tibur. Petugas berizin berjualan pada toko yang menjual bahan pokok. Razia penderapan pembatasan sosial berskala besar, petugas tak lagi memberikan imbawan, melainkan penindakan dengan cara memberikan sanksi tertulis dan penyegilan sementara. Kalau nggak buka, cari belit dari mana Pak? Tapi tahu ya, nggak boleh buka selain pangan ya? Iya. Keren kan katanya boleh jualan, asal jangan pagi-pagi, terus terpau nggak boleh buka. Kemarin juga sempat tutup, dua minggu. Sementara itu menurut Kasat Pol PP, Jatinegara, masyarakat diminta untuk mendukung dan mematuhi program ini untuk keselamatan kita bersama. Jadi kita bisa tolong, yang di Pasar Gembrong kan kebanyakan pedagang-pedagang mainan yang memang tidak, bukan masuk ke dalam kategori sempako. Jadi yang tidak masuk dikesualikan, sehingga tidak boleh buka sementara. Penutupan seluruh tempat usaha tersebut sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2020 selama penerapan masa PSBB. Rencananya aksi sweeping akan terus digelara demi memutus mata rantai penyebaran wabah virus COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, AI News melaporkan.